Satu dari tujuh korban tabrakan kereta api komuter Jabodetabek yang dirawat di Rumah Sakit Husada sudah diperbolehkan pulang hari ini. Sedangkan Nurlita, salah satu korban yang tengah mengandung lima bulan, dinyatakan dalam kondisi sehat. Nurlita mengaku puas dengan perawatan kesehatan yang diberikan pihak rumah sakit dan bertanggung jawaban pihak PT Kereta Api Komuter Jabodetabek. Dalam insiden tabrakan KRL itu, Nurlita mengamit sederah bahu dan keram perut serta sudah dua kali menjalani USG untuk memastikan kondisi janinnya. Sementara masih ada enam korban lain yang masih dirawat di Rumah Sakit Husada. Umumnya kondisi mereka mulai pulih, meski masih ada satu korban yang menjalani perawatan intensif di ruang ICU karena trauma kepala. Buat yang para pelanggan penaik kereta jangan trauma, kalau kecelakaan memang dimana aja pasti terjadi ya. Tinggal, ya tinggal kitanya harus siap aja. Buat sekarang? Masa itu puas gak? Ya, puas. Karena dari kejadian di stasiun sampai sekarang mau pulang aja, bergantian mereka datang, lihat kondisi kita. Iya, semuanya. Enggak, enggak.